Berbagai upaya Open Prof DKI Jakarta mendorong minat warga untuk menggunakan transportasi umum. Antara lain, dengan terus menambah jalur Transjakarta, meningkatkan layanan KCJ, serta pembangunan MRT dan LRT. Pelanggan Transjakarta sendiri saat ini telah mencapai 500 ribu penumpang per hari. Di Rute PT Transjakarta merangkan, pencapaian tersebut direalisasi karena penambahan jumlah bus yang beroperasi, perluasan rute, dan implementasi program pemerintah Prof DKI Jakarta, yakni OKO Trip. Hingga awal Februari 2018, penduduk Jakarta yang menggunakan angkutan umum mencapai 40 persen. Data Badan Pusat Statistik mencatat, hingga akhir 2017, penduduk DKI Jakarta sebanyak 10 juta jiwa. Artinya, ada 4,2 juta penduduk yang sudah menggunakan kendaraan umum. Kementerian Perhubungan sendiri menargetkan pada tahun 2029, pengguna transportasi umum DKI Jakarta mencapai 60 persen. Menhub Budi Karya optimis target tersebut dapat tercapai, dengan berbagai macam model transportasi yang saat ini sedang dibangun, yang mengunggulkan kecepatan dan daya tampung penumpang yang lebih banyak. Tim Liputan, Berita 1. Ya, Bumirsa, ini masalahnya adalah transportasi publik yang asik ya. Dan kita lihat bahwa berbagai upaya dilakukan oleh pemerintah kota Jakarta ya, untuk mendorong minat warga Jakarta untuk menggunakan transportasi umum. Lalu, apa saja upaya yang telah dilakukan hingga meningkatnya jumlah pengguna transportasi umum di Jakarta ini? Ya, untuk membahasnya lebih lanjut, bersama kita sudah hadir narasumber Ketua Dewan Transportasi Kota Jakarta, Bapak Iskandar Buwakar, dan pengaman transportasi Bapak Joko Setio Warna. Apa kabar, Bapak-Bapak? Terima kasih sudah hadir di Setio Kami hari ini. Bicara mengenai pencapaian Setio ini sudah ada 40 persen warga DKI Jakarta yang menggunakan transportasi umum. Di tahun 2029 targetnya adalah 60 persen gitu ya. Saya ingin gue Pak Joko terlebih dahulu, achievablekah target itu Pak Joko? Kalau Jakarta saya kira belum sampai 40 ya. Oke. Belumlah, memang targetnya 60 persen nanti ya. Mungkin bisa nanti, kalau seandainya LRT Jabodepaknya juga masuk gitu ya, bisa terwujud, kemudian LRT Jakarta. Tapi ini kan, walaupun disediakan dengan baik, tanpa adanya suatu batasan kendaraan pribadi juga susah gitu kan. Karena orang menggunakan sepeda motor luar biasa gitu kan. Oke, artinya harus ada kebijakan lain gitu ya, yang bisa mendukung ini? Iya. Oke, sudah suportif kah? Artinya ke arah sana nggak? Sebenarnya sudah dulu awal-awalnya ya, ketika ada pelarangan sepeda motor itu loh. Itu kan salah satu bentuk juga itu sebenarnya. Walaupun sedikit ya, kalau itu diperpanjang hampir semua jaringan, sudah lumayan. Cuma kan hilang itu kan. Itu menjadi apa ya, saya bilang, ya sangat disayang kalau itu hilang. Ya, ini membuatkan kembali susah, walaupun dibeli jalur khusus, mamanya. Sekarang ada program OKWATRIP. Itu bagus sebenarnya. Tujuannya kan, biar pengguna sepeda motor di kampung-kampung gitu kan, itu beralih. Mereka pindah menggunakan langkutan umum. Tapi di satu sisi kan dikasih jalur khusus sepeda motor lagi di jalan-jalan. Itu kan bertentangan. Oke, challenge-nya artinya ada di situ gitu. Untuk akhirnya mengeluarkan kebijakan-kebijakan yang support satu sama lain. Bukan artinya kontraproduktif gitu ya. Baik. Ya, Pak Iskandar. Pak Iskandar, kita melihatnya ini ada pertumbuhan sampai 40 persen ya, hingga awal Februari 2018. Kemudian penduduk Jakarta atau pelanggan Transjakarta ini sendiri sudah mencapai 500 ribu lebih begitu, tembus di situ. Nah, Anda melihatnya seperti apa? Dari Dewan Transportasi Jakarta melihatnya apa yang membuat ini menjadi berhasil gitu? Sebenarnya mungkin angkanya keliru ya. Sebab kalau setahu kami itu bahwa Jakarta itu public transport use-nya itu sekitar 18 persen. 18 persen, jadi bukan 40 persen ya? Itu target tahun 2019. 2019, itu targetnya? Ya, itu target 2019. Dan rasanya itu tidak akan mungkin tercapai dengan langkah-langkah yang sudah dilakukan sekarang. Sebab sekarang ini tambahan angkutan yang sedang dipersiapkan itu adalah satu LRT, ada dua lintas dari pemerintah pusat, ditambah satu lintas dari pemerintah DKI, kemudian MRT. Nah, ketiga angkutan ini, keempat lah dengan MRT, paling-paling bisa menambah kurang lebih mungkin 1 juta, 1 juta 200. Kalau itu dibuka pada tahun 2019. Jadi memang tantangannya masih sangat besar dan harus ada upaya yang sangat besar dari pemerintah DKI untuk mempersiapkan suatu jaringan angkutan masal yang lebih luas. Oke, jadi diantaranya mungkin jaringan LRT harus diperluas lagi, kemudian jaringan MRT itu rencananya akan dilanjut sampai ke kota dan akan ada lintas dari timur ke barat ya. Dan saya kira jaringan ini harus didukung lagi dengan jaringan busway atau Transjakarta. Salah satu yang sudah cukup berhasil sebenarnya diselesaikan di Jakarta tahun yang lalu adalah dibukanya koridor 13 Transjakarta yang sifatnya layang. Nah, itu sangat bagus walaupun sekarang belum dioptimalkan secara maksimal. Nah, itu terjadi peningkatan yang luar biasa. Itu apresiasinya ya, tapi kalau tadi saya catat adalah 17% itu untuk target di 2019 ya. Tapi data ini kita dapatkan dari Menhupa bahwa ada peningkatan 40% di awal Februari 2018, di mana pengguna dan pelanggan Transjakarta ini mencapai 502,389 ribu. Nah, jadi makanya kita mencoba untuk mendengar juga dari Dewan Transportasi Jakarta apa yang menjadi keberhasilan ini. Patut kita apresiasi juga karena selama ini memang para pengguna transportasi publik kan memang masih kurang begitu di Indonesia. Mungkin karena memang pemakainya, kita sebagai pemakai atau pengguna tidak mendapatkan kemudahan, misalnya itu keamanan dan kenyamanannya juga kurang begitu. Dari Dewan Transportasi Jakarta sendiri melihatnya seperti apa sampai sekarang? Sebenarnya yang diangkut oleh Transjakarta memang kurang lebih 500 ribu satu hari. Dan itu memang tumbuhnya tidak terlalu tinggi sebenarnya dalam beberapa tahun terakhir ini. Sebab pelayanannya sudah mendekati titik optimal, perlu ada jaringan baru. Jadi memang saya kira 500 ribu cukup baik. Tetapi kalau kita melihat Jakarta, sebenarnya ada 28 juta trip satu hari. Dari 28 juta trip satu hari itu, yang diisi dengan Transjakarta itu baru sekitar 500 ribu. Yang diisi dengan kereta api Jabodetabek itu kurang lebih 1 sampai 1,2 juta. Jadi sebenarnya peluang untuk meningkatkan pangsa pasar itu luar biasa besar. Tetapi itu tidak bisa berjalan kalau tidak ada langkah untuk membatasi penggunaan kendaraan pribadi. Sebab kalau tidak melakukan pembatasan penggunaan kendaraan pribadi, yang kita lihat sekarang hampir semua sekarang mempunyai sepeda motor. Kemana-mana naik sepeda motor. Kalau tidak punya sepeda motor, mereka naik Gojek. Nah ini efeknya luar biasa juga. Sebab kalau kita melihat, Gojek saja satu hari 2,5 juta transaksi. Artinya apa? Pengaruh mereka itu lebih besar daripada Transjakarta dan kereta api Jabodetabek. Artinya ada layanan yang seharusnya dilayani oleh public transportation di Jakarta, tapi ini kemudian dibaca oleh transportasi online. Apakah karena memang maksimalisasi dari jaringan ini yang kemudian tidak terbaca atau belum terserf dengan baik, makanya ini belum maksimal menurut Anda gitu ya? Iya, sebenarnya kalau Transjakarta bisa ditingkatkan kalau umpamnya dilakukan sterilisasi. Semakin steril, itu akan menarik penumpang sebenarnya. Kalau kunci di dalam pengalihan masyarakat untuk menggunakan kendaraan umum adalah dua hal. Satu adalah harga, tarif. Yang kedua adalah waktu. Sebab sekarang kalau kita milih menggunakan angkutan umum, itu waktu itu sangat penting. Jadi waktu dan tarif. Nah salah satu langkah yang cukup bagus sebenarnya yang diciptakan oleh pasangan gubernur yang sekarang Pak Anies dengan Sandi, yaitu adalah OK Outtrip. Kalau ini bisa berjalan, sekarang kan lagi uji coba. Kalau ini bisa berjalan, ini akan memberikan, memaksimalkan penggunaan angkutan umum. Sebab di situ yang didapatkan adalah angkutannya murah. Walaupun kecepatannya masih belum. Sekarang kalau kita melihat, orang yang tinggal di Bintaru, mereka kerja di sekitar tanah abang, kota. Mereka sangat senang untuk menggunakan kereta Pijabudetabek. Kenapa? Karena cepat. Ya, betul. Jadi cepat itu penting. Tarif juga penting. Jadi dua aspek ini yang perlu diboose. Kenyamanan nanti? Hah? Kenyamanan juga. Itu harus mengikuti juga. Kenyamanan dan keamanan juga ya, kan? Ya, jangan ada copet. Sebab sekarang ini kalau kita melihat Transjakarta, Transjakartanya juga cukup baik kan sekarang. Karena bicara soal kenyamanan. Apalagi sekarang ada bis-bis baru, low floor itu. Itu luar biasa sebenarnya. Yang menentukan mengapa masyarakat beralih ke moda transportasi umum adalah kenyamanannya. Kenyamanan dan keamanan juga. Pak Joko, bicara soal apa yang sudah dilakukan oleh Transjakarta, kata-kata. Kalau ini mungkin capaian jumlah penumpangnya oke lah, sudah diangkat ataupun di jalur yang kemudian ideal. Bicara soal perbaikan-perbaikannya sejauh ini. Dari penambahan moda transportasi, dari headway-nya, kemudian juga perluasan rute dan lain sebagainya. Apakah ini masih bisa, sangat-sangat bisa untuk dimaksimalin lagi? Begini, jadi kalau secara kuantitas kita lihat ya, untuk Transjakarta luar biasa. 2012, kita tahu saya cuma 6 koridor dulu. Benar Pak Is ya, 6 koridor ya. Targetnya 2012 itu 13. Saya masih ingat 6 koridor, 2014 jadi 39, 2017 kan 80, sudah luar biasa. Ini di daerah nggak seperti itu. Jadi kalau judulnya tadi transportasi publik kian asik kan, di daerah transportasi publik kian menghilang gitu kan. Jadi kita nggak punya model. Artinya di Jakarta modelnya luar biasa. Kita lihat KRL, Jabodetabek, 2013 dia kita 300 ribu. Tadi Pak Iskani bilang murah kan, dibuat murah, nggak salah tarifnya dari Bogor jangka tinggi 5 ribu rupiah. Apa yang terjadi, kewalahan sekarang naik kereta, karena sudah target 1,2 juta, kemarin 1 juta sudah tercapai dia, rata-rata luar biasa naiknya. Artinya memang persoalan berikutnya, selain dia kuantitas sudah bagus, sekarang kualitas. Ya pelayanan tadi, nah pelayanan ini memang harus banyak, harus banyak mendengar para pengguna. Jadi ini penting untuk pelayanan itu, banyak hal yang harus dilakukan bagaimana pelayanan terbaik untuk meningkatkan. Terutama pada jam-jam, kalau jam sibuk, banyak menggunakannya. Pada jam tidak sibuk ini, bagaimana orang juga tertarik menggunakan anggota umum. Oke, nanti kita akan tanyakan bagaimana seharusnya Dishub atau Dinas Perhubungan ini bisa meningkatkan itu, dan juga bagaimana koordinasinya dengan stakeholder tertentu ya di Indonesia untuk meningkatkan transportasi publik yang kian asik. Pemirsa, sesaat lagi kami akan kembali dengan dialog kami bersama dari Dinas Perhubungan ya Pak Adria. Saya akan bergabung sesaat lagi, tetaplah bersama Lanchto.